5 Hewan Langka di Indonesia 1. Komodo, Komodo, Faranus komodoensis, adalah kadal terbesar di dunia dan merupakan hewan asli Indonesia yang sangat langka. Spesies ini hanya ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, seperti Pulau Komodo, Rincah, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Komodo memiliki ciri fisik yang unik dan perilaku yang menarik, menjadikannya subjek penting dalam penelitian zoologi dan konservasi. Aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pembangunan mengurangi habitat alami komodo, meskipun jarang, komodo bisa menjadi sasaran perburuan untuk diambil kulit dan dagingnya, serta perdagangan ilegal sebagai hewan peliharaan eksotis. Penurunan populasi hewan mangsa seperti rusa dan babi hutan akibat perburuan oleh manusia dapat memengaruhi ketersediaan. Makanan bagi komodo 2. Macan Tutul Jawa Macan Tutul Jawa, Pantera Pardus Melas, adalah subspesies macan tutul yang endemik di Pulau Jawa, Indonesia. Hewan ini sangat langka dan termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi karena populasinya yang terus menurun akibat berbagai ancaman. Macan Tutul Jawa merupakan predator puncak di ekosistemnya dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur mengurangi habitat alami macan tutul. Macan Tutul Jawa sering diburu karena diambil kulitnya, bagian tubuhnya, atau karena dianggap hama oleh penduduk setempat, hilangnya habitat alami memaksa macan tutul mendekati pemukiman manusia yang seringkali berujung pada konflik dan pembunuhan macan. Tutul 3. Ikan Arowana Merah Ikan Arowana Merah Skleropages Formosus, juga dikenal sebagai Super Red Arowana, adalah salah satu ikan hias paling langka dan bernilai tinggi di dunia. Ikan ini merupakan spesies endemik yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Kalimantan Barat. Arowana Merah sangat dihargai karena keindahan warna tubuhnya yang mencolok dan menonjol. Karena nilai ekonomi yang tinggi, ikan Arowana Merah sering diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Permintaan pasar yang tinggi untuk ikan ini sebagai ikan hias sangat mempengaruhi situasi penggundulan hutan, pencemaran udara, dan perubahan penggunaan lahan mengancam habitat alami ikan Arowana Merah, mengurangi populasi mereka di alam liar, penangkapan ikan Arowana Merah yang berlebihan, terutama yang dilakukan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, telah menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah populasi mereka di alam. 4. Harimau Sumatra Harimau Sumatra, Pantera Tigris Sumatrae, adalah subspesies harimau yang endemik di Pulau Sumatra, Indonesia. Harimau ini sangat langka dan termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi karena populasinya yang terus menurun akibat berbagai ancaman. Harimau Sumatra adalah predator puncak di ekosistemnya dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur mengurangi habitat alami harimau. Harimau Sumatra sering diburu untuk diambil kulitnya. Bagian tubuhnya yang digunakan dalam pengobatan tradisional atau karena dianggap sebagai ancaman bagi ternak dan manusia, hilangnya habitat alami memaksa harimau mendekati pemukiman manusia. Yang seringkali berujung pada konflik dan pembunuhan harimau, penurunan populasi hewan mangsa seperti rusa dan babi hutan akibat perburuan oleh manusia dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi harimau. 5. Burung Merak Burung Merak hijau, Pavomuticus, juga dikenal sebagai Merak Jawa, adalah salah satu spesies burung merak yang berasal dari Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Burung ini sangat langka dan dilindungi karena populasinya yang terus menurun akibat berbagai ancaman. Merak hijau dikenal karena bulunya yang indah dan ekornya yang spektakuler, yang sering dipamerkan oleh jantan untuk menarik betina, deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur mengurangi habitat alami merak. Burung ini sering diburu untuk diambil bulunya yang indah atau diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis. Telur dan anak burung juga sering diambil dari alam liar. Kehilangan habitat memaksa merak mendekati pemukiman manusia, yang seringkali berujung pada konflik dan pembunuhan merak.